Wal kitabi dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab Namun demikian Bapak Ibu, kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir, kitab yang sempurna Maka kita sebagai umat Islam mengikuti kitab yang terakhir, kitab yang sempurna Yang lain cukup kita yakini Allah pernah menurunkan kitab suci Tetapi hendaknya yang kita imani dan kita pelajari itu ada yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Kenapa demikian? Karena terkait kitab-kitab ini Allah sendiri berfirman فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأِيْدِهِمْ سُمَّيَقُولُونَ هَذَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah وَمَهُوَ مِنْ إِنْدِلَهِ Padahal dia bukan dari Allah SWT Maka kita cukup beriman dengan adanya para malaikat Dan juga kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Bahwasannya Allah menurunkan kitab-kitab itu Tetapi ada pun isi kitab yang wajib kita imani adalah Al-Quran Ada pun dalam kitab-kitab terdahulu Bapak-Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Sikap kita sebagai umat Islam Mengimani Allah pernah menurunkan kitab Taurat Kitab Injil Kitab Zabur Dan Bapak-Ibu Tetapi keimanan kita sebatas Allah pernah menurunkan kitab suci Ada pun terkait isi dan pengamalan Maka yang terdapat di dalam Al-Quran Kenapa demikian? Karena kitab-kitab pendahulunya tidak lepas dari pemalsuan Tidak lepas dari campur tangan manusia Sementara kitab suci Al-Quran Kitab yang dijamin keaslianya oleh Allah SWT Inna nahnu nazal nadzikra wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran Dan kamilah yang akan menjaganya Jadi Allah sudah berfirman demikian